Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menerima berbagai usulan dan masukan para Ketua RT dan Masyarakat dalam Musrembang Tingkat Kelurahan di Kelurahan Kenali Asam Atas. Pada Kamis pagi, beberapa usulan ini nantinya akan dijadikan skala prioritas dalam pembangunan Kota Jambi. Pada kegiatan Musrembang Tingkat Kelurahan Kamis 12 Januari 2023 pagi yang dilakukan di Kelurahan Kenali Asam Atas Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Atas. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran H.K. Simanjuntak menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang diusulkan ini akan dijadikan skala prioritas di tahun 2024 mendatang. Nantinya usulan masyarakat seperti perbaikan jalan, perbaikan musola, pembangunan sekolah akan lebih diprioritaskan untuk segera diwujudkan. Oke, hari ini kita melaksanakan Musrembang Tingkat Kelurahan Kenali Asam Atas, tadi sudah ada pembangunan secara singkat, secara pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Memang tidak 100% apa yang sudah dapat terperhubungi, tapi sudah disampaikan oleh kakak sebuah waktu, itu adalah bagian dari mungkin beberapa dari pokir kawan-kawan Dewan dan juga dari kakak sebuah perusahaan itu. Nah, sekarang kita, apa yang belum terrealisasi pada tahun 2023 ini, itu akan menjadi skala prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatangnya. Sandi Jek TV, melaporkan